Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warga net yang saya hormati semuanya Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari 2 pertandingan di English Premier League Yang pertama antara Fulham vs Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor telak 0-3 Dan yang kedua antara Manchester United vs Southampton yang berakhir dengan hasil imbang 0-0 Dengan kemenangan ini berarti Arsenal masih menjaga jarak dengan Manchester City dengan selisih 5 poin Dan ini merupakan pertandingan kelima yang Arsenal menang di English Premier League secara berturut-turut Sedangkan Manchester United tentu saja kehilangan 2 poin Karena seharusnya mereka bisa meraih kemenangan lawan tim yang untuk saat ini berada di posisi juru kunci Tapi sangat disayangkan di pertandingan Manchester United ada beberapa kontroversi yang terjadi teman-teman Terutama adalah red card yang diberikan kepada Casimiro Artinya musim ini Casimiro telah mendapatkan total 2 kartu merah Yang jarang sekali kita lihat ketika dia masih membela Real Madrid Nah pertama-tama saya ingin membahas pertandingan Fulham vs Arsenal Yang kita tahu adalah sebuah pertandingan London Derby Artinya di sebuah pertandingan London Derby tentu tensi akan tinggi dan juga tempo permainan akan kencang Tapi di pertandingan kemarin malam teman-teman jujur saya melihat hanya Arsenal saja yang bisa bermain dengan tempo kencang Seperti biasa yang mereka lakukan Apalagi sekarang Arteta telah membuktikan bahwa dengan konsep permainan yang dia punya Jika para pemainnya itu tidak melakukan kesalahan Maka Arsenal tentu akan bisa terus menerus mendapatkan hasil akhir yang positif Ya kalau gak menang minimal mendapatkan hasil seri Agar bisa tetap menjaga jarak atau selisih poin mereka dengan Manchester City Dari jalannya pertandingan ya Arsenal bermain dengan high tempo seperti biasa Dan di babak pertama ini teman-teman saya melihat para pemain Arsenal main dengan garis pertahanan yang tinggi Betul ini sangat beresiko karena para pemain Fulham bisa membangun counter attack Tapi saya tidak melihat para pemain Fulham itu bisa membangun sebuah counter attack yang rapi Karena bisa di blok terus oleh siapa? Thomas Partey Saya melihat Partey ini permainannya bagus Bahkan dia bisa terlibat aktif dalam proses menyusun serangan Sama juga dengan Granit Xhaka Jadi saya melihat ini susunan pemain dari Arsenal yang dimainkan di pertandingan kemarin malam Itu adalah susunan pemain yang ideal Memang si Minas Jesus Tapi Trossard main sebagai penyerang palsu juga akan gak buruk permainannya Bahkan dia bisa memberikan 3 asis Dia bisa mendapatkan 20 ang untuk mencetak gol Dan juga pembelian pemain dari Arsenal di musim dingin ini kan sukses Selain Trossard mereka juga sekarang punya Jorginho So anyway seperti yang tadi saya ingin jelaskan Dari jalan yang pertandingan Arsenal bermain dengan tempo tinggi Main dengan garis pertandingan yang tinggi Dan mereka bisa mencetak gol secara cepat sebetulnya Tapi ya memang sudah offside Martinelli ya Ketika pemain dari Fulham itu Sebetulnya sudah mencetak gol bunuh diri Dan kemudian mereka bisa mencetak gol dari corner Gabriel what a goal Sundulan yang keras Dimana dia bisa melompat lebih tinggi daripada para pemain Fulham dan juga crossing yang manja ya Umpan yang manja dari Trossard Dan ketika sudah unggul 0-1 Ya saya sudah feeling ini menit-menit awal Para pemain Arsenal ini gak akan puas dengan skor 0-1 Kan biasanya begitu Arsenal akan tetap ngegas lah Dan betul itu yang mereka lakukan Chance demi chance Chance demi chance Saya agak khawatir Ini jangan sampai nih Para pemain Arsenal sulit mencetak gol Tiba-tiba nanti ada counter dari para pemain tim lawan Nah bisa juga nanti Fulham yang mencetak gol kan Seperti kalau gak salah itu di pertandingan lawan Southampton ya Kan pernah kan Arsenal bermain imbang satu sama di kanan Southampton Dan saya lupa Southampton atau bukan tuh ya Teman-teman koreksi saja jika saya salah Kalau yang saya ingat adalah lawan Southampton tuh Ketika itu Arsenal bermain imbang satu sama Padahal Arsenal sudah unggul dengan skor 0-1 Dan banyak peluang dari mereka So then Arsenal can score the second goal Ini juga goal yang bagus teman-teman Ketika Trossard melakukan pergerakan dari sektor wing Padahal dia adalah penyerang palsu loh Tapi dia pergerakannya sangat fleksibel Dan dia bisa memberikan umpan yang akurat kepada Martinelli Yang bisa melakukan heading yang sempurna Untuk bisa menjebol lagi gawang dari Ben Leno ya Mantan pemain dari Arsenal Sudah 0-2 Ya seharusnya nih para pemain Arsenal bisa bermain dengan mid-block Ya berubahlah jangan main dengan garis pertandingan yang tinggi Tapi saya melihat hebat Mereka tetap bermain dengan garis pertandingan yang tinggi Sampai Syaka tuh mendapatkan peluang Dan sebelum akhirnya Odegaard itu bisa mencetak Gue lagi-lagi Trossard yang memberikan umpan teman-teman Jadi Trossard nih sejak bergabung dengan Arsenal Sudah bisa memberikan kalau nggak salah 5 asis Kan luar biasa pemain ini Dan ketika Odegaard itu dapat bola Hebat sekali sih dia bisa kontrol Kemudian bisa melakukan finishing yang sempurna Betul Fulham mendapatkan peluang Tapi peluang pertama yang mereka dapat yang berbahaya Di babak pertama itu adalah karena kesalahan dari Ramsdale Sehingga itu kita lihat ada peluang dari Pereira Tapi dia lob bolanya tidak on target Dan di babak kedua saya melihat para pemain Arsenal Bermain dengan taktik mid-block Jadi mereka nggak lagi bermain dengan garis pertandingan yang tinggi Jadi mereka bermain mid-block Tunggu dulu di tengah kan sudah unggul 0-3 Jadi ya yang penting kan di sebuah kompetisi ini kan adalah 3 poin Udah unggul 0-3 ya sulit lah bagi para pemain Fulham untuk comeback Tapi seandainya Fulham bisa mencetak gol Saya yakin para pemain Arsenal akan bermain dengan garis pertahanan yang tinggi juga Ketika mereka bermain dengan garis pertahanan yang rendah Nah ini juga sulit bagi para pemain Fulham Untuk bisa menciptakan peluang bahkan mencetak gol Karena di babak kedua Yang mereka menciptakan peluang yang berbahaya itu Hanya tiga Mitrovic yang kena tiang dari heading Tosin yang heading bisa disave oleh Ramsdiel Dan juga dari Reid Bobby Reid yang bisa disave Selain itu tendangan-tendangan mereka melenceng Dan banyak yang dari luar kotak penalti Sebaliknya Arsenal dengan counter-counter mereka juga sangat berbahaya Bahkan Gabriel Jesus hampir mencetak gol kan Ketika Fiera memberikan umpan Nah kabar baiknya dari pertandingan kemarin malam Bahwa Gabriel Jesus sudah bisa bermain Dan dia terlihat sangat amat tajam Nah tapi sekarang tentu akan membingungkan juga bagi Arteta Siapa yang akan digeser dari starting line up Karena starting line up kemarin malam itu sebetulnya sudah ideal Prostat pergerakannya akan sulit dikawal Saka lebih bebas ketika ada Trostat yang pergerakannya mobile Martinelli bisa mendapatkan space Untuk mencetak gol Ketika Trostat bermain Ya kita tunggu saja Tapi feeling saya Bahwa Jesus akan bermain dari awal teman-teman Di pertandingan selanjutnya Karena he's a big player for big matches Apalagi nantikan Arsenal akan main lawan Liverpool Dan juga lawan City So this is a good win Dan memang dari awal saya sudah feeling Arsenal akan meraih kemenangan Asalkan Asalkan Gak dikerjain oleh wasit Bener kan? Nah sekarang saya ingin membahas Pertandingan kedua Antara Manchester United versus Southampton Yang penuh kontroversi Karena tidak ada gol sama sekali di pertandingan ini Jadi yang ada hanya kontroversi Dan ada tiga kontroversi teman-teman Sebelum saya membahas jalannya pertandingan Saya ingin memberikan analisa saya Pertama adalah kartu merah dari Kasimiro Nah kalau menurut saya Tackling dari Kasimiro itu memang pertama-tama terkena bola Tapi setelah itu terkena kaki Pemain dari Southampton Alcaras Jadi ya tetap itu adalah sebuah pelanggaran Tapi apakah pelanggaran ini mencegah Alcaras untuk mencetak gol? Apakah pelanggaran ini mencegah Alcaras untuk memberikan umpan kunci? Enggak Jadi tackling yang dilakukan Kasimiro ini Sebetulnya nih Adalah tactical foul untuk menggagalkan Alcaras Mengandalkan skill individunya Jadi sebetulnya kartu kuning yang diberikan oleh Wasid Itu sudah benar Tapi yang saya kaget ternyata Ada call dari ruang VAR Dari Wasid di ruang VAR Meminta Wasid Yang bertugas di lapangan Untuk melihat lagi situasi ini Dan ternyata setelah itu baru Wasid memberikan kartu merah Nah yang saya bingung Kenapa harus diberikan straight red cut Karena kan itu bukan goal scoring opportunity bagi pemain Southampton Dan jelas terlihat pertama-tama kena bola dulu Tapi karena Kasimiro melakukan tackling itu sambil terjatuh Ya mungkin juga dia tidak bisa kontrol tacklingnya Sehingga sedikit tinggi terkena kaki dari Alcaras Jadi ini bukan tackling kalau menurut hemat saya Ini bukan tackling yang disengaja Tapi ini adalah memang bagian dari permainan Kasimiro Karena dia sering melakukan ini berkali-kali ketika membela Real Madrid Pada saat bermain di Liga Champions dan juga di La Liga Kapan dia langsung mendapatkan kartu merah? Saya tidak pernah lihat langsung kartu merah dia dapat ketika dia membela Real Madrid Yes mungkin bisa mendapatkan kartu merah setelah mendapatkan 2 kartu kuning Atau mungkin juga pada saat itu saya tidak nonton pertandingan Real Madrid Tapi sekarang di Manchester United dia telah mendapatkan total 2 kartu merah Sama juga kontroversinya ketika lawan Palace kan Saya sudah jelaskan ketika itu di konten match review Dari pertandingan tersebut Kalau mau kasih Kasimiro kartu merah Kasih juga tuh pemain Palace club kartu merah Karena kan dia juga yang memulai kericuan itu Tapi ternyata enggak yang dikasih merah hanya Kasimiro Jadi menurut saya Wasit-wasit di Premier League ini tidak konsisten Ya tanyakanlah kepada para fans Arsenal seperti saya juga Ya kan Arsenal juga sering dikerjain nih Nah kali ini gilirannya Manchester United Dengan inkonsistensi dari para wasit Dan setelah Kasimiro mendapatkan kartu merah Saya bisa melihat permainan dari United itu berubah Bukan berarti mereka tidak bisa menciptakan peluang Enggak mereka bisa menciptakan peluang Tapi teman-teman lihat Berapa pemain dari United yang akan mendukung serangan Enggak banyak Enggak seperti sebelumnya Karena sebelumnya saya bisa melihat Wighhorst, Sancho, Rashford, Anthony Nah mereka ini bisa cepat mengalirkan bola ke depan Dan juga melakukan pergerakan tanpa bola Tapi ketika Kasimiro sudah di red card Saya melihat Bruno lebih banyak di tengah Dan itu wajar saja Karena mereka sudah kurang satu pemain Pemain yang penting pula di lini tengah Dan kemudian kontroversi lainnya ketika ada handball Dari pemain Southampton, Bella ya Itu jelas lah Adalah penalti Karena dengan kena tangan dia Berarti bola tidak bisa mengalir Atau mengarah kepada Wighhorst Yang sudah menunggu crossing tersebut Dan itu terjadi Ketika pemain dari Southampton itu Coba untuk bertahan Coba untuk mengantisipasi crossing yang masuk Memang dia terjatuh Tapi handball adalah handball Jadi seharusnya itu adalah penalti Untuk Manchester United Dan yang ketiga Yang saya kaget nih teman-teman Ini benar-benar nih Saya kan nonton juga Ini pertandingan live ya Sambil nonton Pertandingan dari Arsenal Arsenal saya nonton di TV MU saya nonton di HP Kan bisa streaming Nah saya kaget Benar-benar ketika Garnaccio itu di tackle Kalau nggak salah oleh pemain yang namanya Walker ya Walter atau Walker itu ya Dari Southampton ya Nah ketika dia di tackling itu Itu tackling dengan dua kaki loh teman-teman Oke Memang dia dapat bola Saya melihat bolanya kan menjauh Tapi itu tackling dia sangat amat keras loh Jadi saya bingung Wasit sama sekali juga tidak memberikan dia tegoran Dan tidak memberikan kartu kuning Atau kartu merah Ya sulit juga dia untuk memberikan kartu kuning Karena sebetulnya itu Pemain dari Southampton itu mendapatkan bola Tapi tacklingnya itu dengan dua kaki Seperti menggunting gitu Itu harusnya kartu merah Kalau menurut saya Tapi yaudah Namanya ada Wasit juga mungkin yang tertidur kan Di ruang VR So anyway dari jalan pertandingan jelas lah Manchester United adalah tim yang lebih baik Sebelum Kasimiro mendapatkan kartu merah Karena buktinya mereka bisa menciptakan banyak peluang Tapi yang bagi saya agak membingungkan Banyak peluang tersebut yang mereka ciptakan Melalui fast break atau juga counter attack Padahal mereka bermain di kanan sendiri Jadi tampaknya nih Untuk pertandingan ini Eric Ten Hag memilih strategi mid block Menunggu Tapi ketika mendapatkan bola Merancang sebuah fast break yang cepat Maka itu berkali-kali dari proses fast break Mereka bisa menciptakan peluang Betul kan dari Rashford Kemudian juga bisa menciptakan peluang Dari Varan Ketika ada crossing masuk dari Bruno Dan ada juga shooting dari Vighorst Yang bisa disave juga oleh penjaga gawang dari Southampton Penjaga gawang muda itu ya Sebaliknya dari Southampton Mereka hanya mendapatkan Satu pulang yang berbahaya tuh Di babak pertama dari Theo Walcott Yang heading bisa disave oleh Deha Dan memang form dari Deha Lagi bagus sih Dan dari James Ward-Prosse Yang hampir dia mencetak gol tuh Ketika shootingnya dari free kick itu Deflected kan Setelah Kasimero itu mendapatkan red card Yang di babak kedua Ya saya melihat para pemain MU Coba untuk meningkatkan tempo permainan Eric Ten Hag melakukan beberapa pergantian pemain Sampai Garnaccio juga masuk And they got a few chances Seperti dari Bruno juga Yang tendangannya terkena tiang dalam Tapi ternyata gagul Namun saya melihat para pemain MU Juga sangat berhati-hati Karena mereka khawatir counter attack Dari Southampton Yang sebetulnya bisa mereka rancang kan Satu kali tuh Yang Theo Walcott sudah Berhadapan langsung Dengan David Deha Tapi hebat juga David Deha Bisa melakukan safe ya Jadi menurut saya Ini adalah kerugian besar Bagi Manchester United Karena mereka kehilangan 2 poin Seharusnya ini mereka meraih kemenangan Seandainya Kasimero tidak dikasih red card Dan secara permainan Ya seperti yang tadi saya katakan Agak membingungkan Kenapa Manchester United Main dengan sifatnya menunggu Tapi mengandalkan fast break Atau counter attack Ini padahal bermain di kanan mereka sendiri Harusnya mereka lebih agresif Menyerang dari menit-menit awal Karena faktanya Mereka tidak bisa banyak Melepaskan percobaan kegawang Dari Southampton Baik di babak pertama Dan juga di babak kedua Sebaliknya para pemain Southampton Apalagi setelah Kasimero mendapatkan kartu merah Sebenarnya lebih dominan Ketika mereka memasuki Final third Dari Manchester United But still Secara determinasi Saya melihat para pemain MU Bermain dengan determinasi yang kuat Sehingga mereka juga Menggagalkan Southampton Untuk memanfaatkan Keunggulan jumlah pemain mereka Dan ini adalah Sebuah pelajaran Bagi Eric Ten Hag Bahwa seandainya nanti Di pertandingan-pertandingan lainnya Ada pemain dari MU Yang mendapatkan kartu merah Dia harus punya plan B Untuk tidak Mengganggu flow of the game Dari Manchester United Artinya tetap mengandalkan Permainan menyerang Atau ya mungkin Kalau mau main dengan Midblock juga Yaudah Gak masalah Karena beberapa gol Dari Manchester United Musim ini memang Atau kebanyakan Itu mereka cetak itu Dari counter attack Atau juga fast break Tapi Harus ada plan B Jadi ketika ada pemain Yang mendapatkan kartu merah Plan B itu harus Dia aplikasikan Apakah itu dari skema Permainan Atau juga melakukan Pergantian pemain Agar permainan Dari Manchester United Itu tidak terganggu Seandainya MU bermain Dengan 11 pemain Saya yakin teman-teman Feeling saya MU akan meraih kemenangan Di pertandingan kemarin malam But Ya Itulah keputusan dari Wasid Yang kadang-kadang Juga sulit untuk kita mengerti kan Jadi kita tunggu saja teman-teman Perjuangan lanjutan Dari Manchester United Mereka masih akan bermain Di Europa League Arsenal juga masih akan Bermain di Europa League Tapi dua tim ini Feeling saya Akan mengakhiri musim kompetisi ini Dengan berada di top 4 zone No hate No politics Only football Salam sepak bola Menja 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 Terima kasih.